Hai baik berjumpa lagi dengan saya kali ini saya akan coba untuk enroll user usernya disini teacher di course nya sesuai mata pelajaran di moodle e-learning sekolah saya langkah pertama adalah ketik e-learning sampai ya ini pertama lanjut seperti ini habis itu login login dengan nama saya kemudian dengan password juga pastikan benar terlihat tunggu berapa saat nah disini sama memasukkan user guru-guru kita set administration yang pertama set administration habis itu kita ke kurs karena kita mau masukkan guru ya situ kurs kemudian menit kurs n kategori menit itu kita pilih saya dapet tugas dari Pak Iwan untuk kelas 7 kita pilih kelas 7 dapatnya saya itu yang pendidikan jasmani nah berarti saya mau enroll Pak Sony setelah itu di sini ya kita enroll user nah klik enroll user disitu tinggal klik enroll user oke Oke disitu kita cari disini tapi misalkan pak Sony coba ya sebagai guru pencasa ketemu setelah itu kita set sebagai teacher ya bisa ada manajer teacher non editing teacher atau student karena Pak Sony guru ular raja satu-satunya kita ketik sebagai teacher kemudian enroll user user and cohort dah nah dari sini Pak Sony sudah masuk ke user di pendidikan jasmani seperti itu kita coba satu lagi misalkan apa set administration lagi setelah itu ke kurs kemudian ke manage kurs n kategori cari lagi saya dapatnya kelas 7 klik kelas 7 habis itu setelah kelas 7 habis itu setelah pernikahan jasmani nah saya dapatnya prakarya prakarya itu siapa Bu Christy berarti udah dari bawah terus enroll user dan user kemudian kemudian kita cari Bu Christy kita cari disini Bu Christy nah Bu Christy sebagai guru prakarya sudah terus kita select sebagai teacher kemudian enroll select and user nah sudah seperti itu dan seterusnya semoga bermanfaat Terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax